Intro Bertempat di gedung markas PMI Kabupaten Bogor yang terletak di jalan KSR Dadi Kusmaya di Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Sabtu-Tanggal 19 Desember 2020 puluhan anggota MPB dari beberapa kecamatan hadir dalam rangka milat MPB yang keempat Organisasi yang memperjuangkan hak-hak masyarakat bawah ini berdiri pada tahun 2016 mempunyai misi untuk membela masyarakat yang lolos dari perhatian pemerintah Sampai sekarang menginjak usianya yang keempat Markas Pejuang Bogor selalu berbuat nyata untuk masyarakat Kabupaten Bogor dengan cara yang smart dan elegan Dengan mematuhi sistem protokol kesehatan acara milat keempat MPB sukses di gelar Dengan mematuhi sistem protokol kesehatan acara milat keempat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ketua MPB Atik Yuli Setiawati Dalam sambutannya mengatakan MPB akan terus konsisten memperjuangkan hak-hak masyarakat yang kurang mampu Untuk situasi saat pandemi sekarang ini MPB akan mengawal bantuan-bantuan dari Pemkap Bogor maupun bantuan dari pusat Supaya dalam penyaluran bantuan tersebut tepat sasaran Karena bantuan yang digelontorkan pemerintah sangatlah besar dan rawan dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan situasi COVID-19 Terima kasih MPB mengajar semua orang berbuat baik Jadi bukan teori, bukan wacana Tapi berbuatlah baik yang nyata, yang bisa berguna buat orang lain Jadi tanpa punya kepentingan terutama kalau punya kulit Karena dengan murni kita berbuat baik itu rasanya enteng Biar kita punya nantinya itu ada pembalasan baik Kalau kita mempermudah urusan orang, misalnya juga urusan kita akan dipermudah oleh orang Tapi MPB ini harus sebagai kontrol sosial Tapi harus benar-benar memberikan solusi dan mengawal segala permasalahan itu Jangan sampai mandai di jalan, permasalahan itu tidak terselesaikan, tidak tertentaskan Bagaimana itu sampai tertentas, ya harus kita kawal MPB adalah salah satu organisasi yang ada di Kabupaten Bogor Akan senantiasa konsisten terus melakukan koordinasi bersama pemerintah Serta mengkroscek serta mengawal semua bantuan yang dikucurkan Untuk masyarakat Kabupaten Bogor melalui dinas-dinas terkait Dari PMI Kabupaten Bogor Jawa Barat, Palapati V News mengabarkan